Kondisi bangunan Madrasa Ibtidaya Nurul Huda yang nyaris Amruk hingga kini belum juga mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun dari kantor kemenang wilayah Tanjung Jabung Barat Kepala Kantor Kementerian Agama Tanjung Jabung Barat, Buhri Eshi, mengatakan pihaknya tidak dapat berbuat banyak untuk memperbaikinya Ini dikarenakan madrasa tersebut berstatus swasta Karena sesuai aturan yang ada, pihaknya hanya bisa membantu yang berstatus negeri karena untuk sekolah swasta tidak ada anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Untuk Madrasa Ibtidaya Swasta, kemenangannya bisa bantu sebatas dana bantuan operasional sekolah atau dana POS Kementerian Agama terhadap swasta, kalau kita mengacu standar sarana dan prasarananya itu kita kan hanya memberi hibah kepada Madrasa swasta itu Begitu juga, pemerintah daerah juga harus ini, sesuai dengan PP tadi, ya bisa untuk membantu madrasa-madrasa swasta itu Buhri berharap pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berperan dalam memperbaiki madrasa tersebut Sebab sesuai dengan Undang-Undang No. 55, pemerintah Kabupaten wajib untuk memperhatikan madrasa swasta yang ada di wilayahnya Ari Yusuf, Tafari Jampi, melaporki